alfred kw dari China laris manis 3000 unit dalam 30 menit siapa itu dialah Denza D9 selamat menikmati sepintas orang mungkin mengira Denza D9 2022 adalah versi baru Toyota Alfa sebab tampilannya sangat amat mirip dengan Toyota Alfa mulai dari grill perisai yang besar lampu depan hingga garis bodi tegas ala MPV high roof ternyata alfred kw dari China ini sedang viral sebab peminatnya sangat banyak mobil tersebut dipesan 3000 unit hanya dalam waktu 30 menit setelah diluncurkan wajar jika nama Denza tidak populer di Asia sebab merek tersebut ternyata joint venturi antara BYD dan Mercedes-Benz selamat menikmati 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 BYD adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di China Denza D9 hanya dipasarkan secara khusus untuk pasar lokal China konsumen bisa memilih dua power train yang pertama adalah plug-in hybrid PEV memakai mesin turbo 1.5 liter 4 silinder dengan gabungan motor elektrik klaim Denza versi PEV ini bisa menempuh jarak antara 970 km sampai 1040 km angka ini tentu luar biasa bayangkan memiliki MPV semewa alfred dengan bodi bongsor tapi sangat irit DENZA D9 DENZA D9 DENZA D9 Lugor Surabaya tanpa menyapa SPBU sekalipun. Lalu, ada opsi kedua yang menggunakan penggerak full listrik, all-well drive, AWD, dan jarak tempuh 600 km. Untuk teknologi fast charging-nya sudah 166 kW, di mana 10 menit pengecasan membuat mobil bisa melaju hingga 150 km. Sementara dari 30% 80% hanya butuh 30 menit. Jadi, terbilang sangat cepat dan sangat praktis. Terima kasih telah menonton! Untuk dimensinya, bahkan Denza D9 jauh lebih bongsor dibandingkan Alvar. Yakni panjang 5,520 mm, lebar 1,960 mm, dan tinggi 1,920 mm. Sementara jarak wheelbase-nya mencapai 3,110 mm. Adapun dimensi Toyota Alvar adalah panjang 4.945 mm, tinggi 1.895 mm, dan lebar 1.850 mm. Dampaknya, tentu saja penumpang Denza D9 akan merasa lebih lega, leluasa, dan nyaman. Bahkan, Denza mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya MPV yang membuat penumpang dengan tinggi 180 cm tetap bisa duduk dengan sangat nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!